Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di praktik tanda instalasi yaitu hubungan sebuah lampu dan saklar tunggal Oke tujuhannya pas dalam melakukan percobaan ini Masih saya terampil menghubungkan melakukan pengawasan sebuah lampu dan saklar tunggal Saklar sangat banyak jenisnya misalnya untuk keperluan instalasi dengan instalasi tenaga instalasi penerangan dan sebagainya Saklar yang banyak dijumpai dengan kehidupan sehari adalah di rumah sekolah, tempat umum kampus mal, perpustakaan dan lain-lainnya biasanya untuk instalasi penerangan salah satunya adalah saklar tunggal kalau di hotel ada saklar hotel ya nanti kita pelajar di percobaan keempat dan lima sesuai dengan namanya berfungsi tunggal harusnya hanya dapat menyalakan atau memadamkan lampu ya yang satu groupingan sama dia sehingga ini hanya ada dua titik hubung yang menghubungkan pengantar fase dengan hubung nah ini contohnya ini ada saklar ini ada lainnya ini ada lainnya ini membuka saklar yang kita butuhkan adalah MCB1 pass single switch atau saklar soket lampu safety connecting lead safety connecting cross lampu pijar 40W 20V dan multimeter digital seharusnya kita simulasi atau praktikum seharusnya kita praktikum ya di lab berhubung lagi masa pandemi jadi kita simulasi saja ya simulasi dengan menggunakan software Proteus ada sih software yang lain cuman kita menggunakan software Proteus saja kita pengen try session ya kita buka software Proteus siapkan semua device-nya buat rangka di Proteus seperti gambar di bawah ini PRMS adalah 0,700 0,700 oke ya kita langsung buat rangkaiannya oke ini adalah PRMS sambungan 0,77 dikali HP kalau mencari kalau disini kan maksudnya VPP ya kalau VPP berubah ke Volt ya satu yang ke Volt itu atau PRMS ya itu kita kalikan akar 2 ya kita langsung buka software saya mau ekim saya mau ekim yes ayo jangan terlapaan ya ya ini dia kita akan buat rangkaian seperti ini pertama kita butuh power supply disini kita pakai AC sumber AC berarti alternator kalau kalian bisa klik disini klik aja alternator alternator oh sorry alternator nah ini ya nih oke kalau udah kita akan muncul disini nah yang lain kita klik untuk membuktikan bahwa ini benar 220 volt ya kita coba pakai multimeter nanti ya multimeter voltmeter kita pakai ini kita pakai DC tadi kita sudah pakai AC ya hai 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 ya karena ini tadi kita ganti jadi Oke jangan lupa ini kita ganti dulu kita ganti 311,1 24 frekuensinya kita pakai 50 sempurna diganti dulu ya Iya kalau udah ketek-ketek Oke bisa lebih paham ya kenapa ini kita musti pakai 380 ya sesuai ya di lupa dari yang VPP menjadi kareme se-nya yaitu kita tambahkan ini tahu sini lagi ini namanya adalah swdpds dpsd kali kita lihat di sini swdpdph ini sebagai pengganti aja ya dia temennya dpsd ya dpsd kita tulang ini menggunakan ini udah ada saya bisa ketik lagi dpsd ini untuk pengganti breaker karena di potensi ini Nggak ada simput breaker yang ada mcb AC atau asli biasa seperti itu jadi ganti pakein aja Kalau pakai sws spend ST2 bisa ya SP stigen bisa mau pakai saklar biasa juga bisa ya tuck pakai switch disini kita kasih tambahkan lampu waktunya kita rubah dulu ke 220 volt kalau kita ketik oke ini kita rotate nah ini karena salah robotnya kalau guna ini udah jadi kita rotate sini kita seleksi kita pindah ya ini kalau kolom ke atas tinggal kita tarikan seperti itu ya oke rangkaian udah jadi terus kita akan simulasi kan iya ketika ini mati dia akan lihat ketika ini tetapkan berarti nyala terus ini saya ini kita anggap adalah sebagai MCB yang tersebut breaker ya oke Hai am ya tapi kalau MCB itu biasa satu pas aja ya masih satu lain aja biasanya dia di line puzzle ya sedangkan di line netral dia tidak ada MCB tapi langsung masuk koneksi jadi nanti biasanya ini sumber AC masuk ke MCB masuk MCB di sini masuk ke line sini yang pasunya tuh yang netralnya langsung ke lampu nah biasanya instalasi yang terpasang di rumah kan itu seperti itu ya sekarang juga ada yang pakai neutral tapi ada yang pakai grounding oke oke kita lanjut oke ini udah tadi kita buka simulasi kan ini udah ya selesai selesai maka bisa lah rangkaian anda kalau kalian yang kedua selanjutnya tembakan ke sumber tergangan bukan yang selesai pas sumber tergangan tegang keklar si satu paskan hubungan ke TV seperti sumber tergangan ulang yang tanam nah ini udah kita ini ya selesai maka perjalanan putuskan hubungan dari sumber tergangan rapikan peralatan dan kembalikan ke dalam 4 simulasi misalkan laporan anda Oke kalau tadi untuk satu lampu gimana kalau untuk tiga buah lampu dengan tiga buah sakla kita simulasi ya ini seakan yang sama cuma kita tambahkan jadi tiga buah lampu dan tiga buah sakla kembali ke lampu protes oke langkah yang sama Oke caranya paling gampang ya kalau kalian udah buat langkah ini tinggal di copy paste aja kalian copy copy to clipboard terus disini dengan paste nah udah jadi terus kayak kalau udah kayak gini kalian copy paste aja kalian copy 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 to clipboard terus kalian paste terus kasih sekali lagi Oke tinggal kalian atur Hai udah setiap kirakan ikan aku semuanya jadi ya jadi kalian enggak mesti ambil pulang tinggal kalau perasaan jalan rangkanya hampir sama cuman dia ada tiga buah lampu nah lebih simple dan mudah kan oke udah jadi seperti ini sama catnya juga udah sama semua berarti kita rame nah ini kalau kita jangan seperti ini anggap aja berikutnya ya eksikinya ini bisa kelompoknya kalau dia sekalian masing-masing nah ini ya ini masing-masing bisa kardin untuk lampu ini atau kelar gua ini terlalu kini atau misalnya kita mau butuh jualan bisa ya Oke misalnya ini mau bisa nyalain juga bisa gampang ya ya kita lanjut ke PowerPoint Oke nah setelah kalian buat perasaan kan ini nggak sampai ketemu siapkan semua di Facebook buatlah rangkaian percaya seperti gambar ribu ini dan juga saya tegaskan ini yang keempatan kita copy paste aja tinggal tambahkan saplar dan lampunya ya jadi kita kesimpulan dari praktikum ini Oke ini ada tugas silahkan kerjakan berapa luar kelapa engkau akan menyebabkan dari salah sini jika menggunakan pembaga terjari tabel titik 7.1.1.2011 juga pajari tabel titik 1.1.1 tuliskan hasil di teman anda sebutkan jenis aktor yang anda ketahui jadi ada tersanggal apa kakua tunggal dan lain-lainnya bisa atau tidak jawabannya adalah bisa ya jadi bisa ngasih saplar ini digunakan karena fungsi saplar itu hanya memutus dan menyambungkan rangkaian ya bisa-bisa aja mau di diharus sarang mau arus pulak-pulak juga tidak masalah dan jadinya kalau diharus pulak-pulak batik saklar ini dihubungkan ke mana ke pasannya ya nanti kalau misalnya diharus sarang harus sarang atau DC itu bisa dimana bisa dipositif aplikasi nggak misalnya jika pada satu salah silisik terhadap saklar maupun pengaman harus lebih atau harus bersihkan bagaimana cara misalnya Oke pasang pengaman ini kan harus lebih atau harus hubung sikat nah biasanya harus hubung lebih atau harus dihubung sikat itu kan MCB ya nah pemasangannya adalah dia biasanya MCB misalkan bisa dikipta satu pas di rumah kita pasang MCB nya di pasennya juga ya pasennya misalkan di pasennya R ya kita pasang di pasennya aja terus pasang-pasennya untuk yang letralnya nggak usah dipasang biasanya kayak gitu kali kalau kalian pakainya ILCD OECD bukan hanya harus lebih dan harus lebih singkat tapi juga lebih ke kocor ya gitu ya Nah itu pemasangannya bisa kalian cariin yang benar seperti apa atau kalian ngambil yang cuma tak buatannya salah sih karena tekniknya tengok MCB-CCD ada AC di AC di AC di AC oh ya AC di Nah itu dijelasin Nah itu justru speaker untuk yang baterai kompa-kata Loba PCI pakai gitu ya Oke demikian dari saya silahkan kalian pelajari jawabannya ini sudah saya ambil nomor 1 atau nomor 2 karena nomor satu sama nomor dua bisa baca di kuil ya oke yang tiga empat dan lima sudah dikasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih